Halo semua yang menonton, balik lagi di channel Asakbaik. Satu-satu, cerita masa SMA memang tidak akan habis untuk dikenang. Sebelumnya, Asakbaik satu-satu sudah pernah membuat konten yang membahas film yang bertemakan masa SMA. Di video kali ini, Asakbaik satu-satu akan kembali membahas film Indonesia yang bertemakan masa SMA. Berikut ini adalah 10 film Indonesia yang bertemakan masa SMA. Tapi, sebelum videonya dimulai, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol subscribe di bawah kanan video ini. Baiklah, kalau sudah, mari kita mulai. Please welcome. Film ini bercerita tentang sepasang remaja SMA yang selalu bertengkar di sekolah. Walaupun selalu bertengkar, tapi takdir terus menyatukan mereka. Namun tidak mudah bagi keduanya untuk mengakui perasaan yang perlahan muncul. Karena lu tuh jahat sekali ya. Film ini bercerita tentang seorang remaja perempuan bernama Ratu yang kesepian sepeninggal orang tuanya. Ratu dititipkan kepada sahabat orang tuanya yang memiliki anak yang juga satu sekolah dengan Ratu. Seiring berjalannya waktu, perasaan cinta tumbuh di antara mereka. Film ini merupakan salah satu film drama remaja yang paling sukses. Dilan 1990 telah disaksikan lebih dari 6 juta penonton. Dan menempatkannya sebagai film Indonesia terlaris di tahun 2018. Kamu Milea ya? Iya. Aku ramal. Nanti kita akan bertemu di kantin. Film ini berkisah tentang Melody seorang remaja yang pindah sekolah karena ingin melupakan masa lalunya yang buruk dengan mantan kekasihnya. Di sekolah baru, Melody mengenal Dilan, cowok yang menjadi idola di sekolahnya. Banyak yang cemburu dan tidak suka dengan Melody akibat perkenalan itu. Film ini berkisah tentang Ari yang merupakan salah satu remaja populer di sekolahnya. Permasalahan keluarga membuat dirinya tumbuh menjadi playboy. Pada satu waktu, Ari ditantang temannya untuk menaklukkan hati seorang gadis yang tidak suka dengan dirinya. Ari pun menetapkan sasarannya pada arah gadis pintar dan introvert di sekolahnya. Film ini bercerita tentang seorang anak bernama maskulin yang selama belasan tahun menghabiskan waktunya hanya di rumah. Keluarganya pun khawatir dan menyusun rencana agar maskulin melanjutkan tahun terakhir SMA-nya di sekolah normal. Mulai dari sinilah, kehidupan maskulin berubah drastis. Ketampanan maskulin akhirnya terekspos ke dunia luar yang mengakibatkan hari-harinya berjalan tidak seperti biasa. Film ini sendiri diadaptasi dari Webtoon. Gak ada tuh sejarahnya keluarga Tapan gak bisa ngedapetin apa yang mereka perlu. Apalagi cewek. Film ini merupakan adaptasi dari film Korea yang berjudul Sunny. Bebas mengangkat kisah pertemanan sekelompok anak SMA era 90-an. Setelah terpisah selama 23 tahun, mereka kembali berkumpul karena suatu sebab. Film ini semakin kental nuansa era 90-annya dengan memperlihatkan gaya pakaian, rambut, aksesoris, dan lagu-lagu yang sangat tren di tahun 90-an. Penonton akan dibawa bernostalgia lewat semua yang ditampilkan di film ini. Bukan berarti nama geng kita bebas. Orang bebas macem-macem sama kita. Film ini mengangkat tema yang kerap terjadi di lingkungan sekitar kita, yaitu pernikahan dini. Dua garis biru sendiri berkisah tentang sepasang kekasih yang bernama Dara dan Bima yang masih duduk di bangku SMA. Suatu ketika, mereka melampaui batas dan menyebabkan Dara hamil. Hari-hari mereka pun berubah drastis. Banyak pelajaran yang bisa diambil di film ini. Aku serius waktu aku bilang gak akan pergi ninggalin kamu lagi. Film ini bercerita tentang sepasang remaja SMA yang memiliki sifat dan karakter yang sangat berbeda. Film ini mengangkat soal kehormatan seseorang sebagai diri sendiri dalam sebuah keluarga. Alana? Alfi. Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Aca yang bertekad untuk mendapatkan hati seorang laki-laki pintar dan dikenal berhati dingin bernama Iqbal. Walaupun seluruh temannya berusaha mencegah Aca untuk mendekati Iqbal, Aca tetap mendekati Iqbal dengan berbagai cara. Karena Aca mempunyai alasan yang kuat untuk mendapatkan hati Iqbal. Iqbal sama Aca jalannya bareng tapi gak gandeng kan. Serius? Minta digandeng. Tanah Aca hanggur like love. Nah, itu tadi adalah 10 film Indonesia yang bertemakan Masa SMA Part 2. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau suka dengan video ini. Bye. Kamu Milea ya? Iya. Aku Ramal. Nanti kita akan bertemu di kantin.